Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita tentu masih ingat Kasus yang menimpa Ustadz Firanda Andirja Dimana beliau di fitnah telah melecehkan Wali Songo Mengatakan bahwa wali Songo itu adalah wali syaiton Padahal yang beliau katakan itu Tidaklah seperti itu Maksud beliau itu adalah ingin membantah Ingin meluruskan Sejarah para wali Yang banyak diselewengkan Termasuk Sunan Kalijogo Yang katanya proses menjadi walinya itu adalah Bertapa Bertapa berbulan-bulan Bahkan bertahun-tahun Sehingga tidak sholat, tidak puasa Dan juga tidak menjalankan berbagai macam kewajiban Dan benar apa kata Ustadz Firanda Bahwa kalau proses menjadi wali Adalah dengan meninggalkan kewajiban Maka itu adalah wali syaiton Bukan wali Allah Mustahil menjadi kekasih Allah Dengan cara melakukan apa-apa yang dibenci oleh Allah SWT Dan ternyata memang Cerita-cerita wali ini Sepertinya sudah dirubah-rubah Dirusak Dan tujuannya pasti adalah untuk merusak umat Islam Dan kali ini ada sebuah video lagi Yang akan kita tampilkan Dimana Ustadz Zainal Abidin Meluruskan sejarah wali Songo Yang sudah dirubah-rubah Bahkan bertentangan dengan sejarah aslinya Kita simak videonya Ustadz apakah betul Ada fakta sejarahnya Bahwa wali Songo itu Berdakwah menggunakan musik Sampai hari ini Masih diragukan Perlu diteliti Berdasarkan statemen Prof. Dr. Degraf Sama pisut Dua peneliti Sejarah kejawaan Yang dari muda Ampek mati Didegarisan Waktunya Untuk Meneliti Kesusasteran Jawa Dia mengatakan Lagu-lagu musik Dinisbatkan kepada wali-wali itu Masih perlu diteliti dan diragukan Dan saya tidak percaya Kalau sekarang Sunan Bonang nyanyian itu Wali nyanyian Bertentangan dengan buku aslinya Dimana di buku aslinya Antum baca Ya Krupak Ferrara Disana menegaskan Dagang musik itu haram kok Wali Songo menegaskan Termasuk berdagang musik Adalah haram Baca itu Di buku saya juga Sudah saya turunkan itu Di fakta buku Fakta baru Wali Songo Jadi Tidak benar Apalagi main wayang Punya kong Eh masuk jauh-jauh ke Mekah Pulang main kong Ini lho pak Ini aneh banget Ini lho pak Rata-rata pak Sampai hari ini pak Orang sudah susah-susah Kalau zaman sekarang kan Nenak pesawat Dulu pak Berapa bulan Udah susah-susah Pergi ke sana Belajar ke ulama Le pulang main wayang Main kong Enggak Singkron Tolong deh Sekarang Buktikan aja Sampai hari ini Ada orang sudah susah Payah Belajar ke Mekah Pulang jadi dalang Tolong deh Tunjukin siapa Enggak ada Apakah cerita Candi Perambanan Dibuat dalam Semalam benar Enggak benar deh Inilah termasuk Hurufat Seperti juga Apa ini Mencid demak Itu dibikin Cuma semalam Karena tiangnya Belum jadi satu Akhirnya pak Sunan Kalijoko Menyulap Sisa-sisa Tatal itu Jadi tiang Itu pun dibantu Orang-orang Kadal Sama Toke Yuk coba Bayangin Masya Allah Jadilah tiang Tapi sampai hari ini pak Ternyata bukan Tiang tatal Balok Dan saya Analisa Saya yang minim Tentang ilmu Apa namanya Konstruksi Kenapa Empat tiang Yang dikatakan Masing-masing wali Urun tiang Kan berarti tiangnya Sembilan Sehari Dulu sampai sekarang Tiangnya cuma empat Lalu terus yang lainnya Kemana Itu Empat itu Dibikin satunya Balok Karena ternyata Setelah diteliti Dan setelah Saya wawancara Dengan DKMnya itu Memang dulu pernah Digali oleh Arheologi Dari tim Negara Oki Itu ditemukan Apa Banyak kerang-kerang Berarti Tanahnya itu Tanah Uruk Kalau tidak Perubahan dari Lautan yang diuruk Sehingga takut Longsor Dibikin satunya Elastis Dari balok-balok Itu bukan Ajaib Kayak tadi Itu Apalagi Itu Candi Roro Cunggrang Seribu Dibikin semalam Masya Allah Hebat banget Satunya kurang satu Akhirnya Roro Cunggrangnya Di Sulabim Salabim Jadi patung Ini Menumpulkan Apa Analisa Para Arsitektur Dan akan Menghilangkan Kehebatan Nenekmu Yang kita Dalam arsitek Terlepas dari Nilai agama Dan ini Pak Antum Lihat Bagaimana Kecanggihan Arsitek Di dalam Pembangunan Borobudur Makanya Rafles Menganalisa Borobudur Itu Diselesaikan Kurang lebih Membutuhkan Waktu 265 Tahun Ada pun Perambanan 150 Tahun Proses ya Bangun Renoh Bangun Renoh Sampai Waktu itu Jadi gak mudah Nah ini Dibikin semalam Coba Bayangin Masya Allah Batunya Dari mana Ditatangkan oleh Nabi Sulaiman Gitu Iya kan Gitu Ini Kurofat Semuanya Nah Kenapa Nah ini Antum Janggal Yang raja Yang raja Yang membangun Ini kan Wangsai Sailendra Borobudur Itu Buddha Prambanan Hindu kan Ya karena Awalnya itu Dia itu Buddha Karena pengaruh Sriwijaya Kemudian setelah itu Murtad Masuk Hindu Makanya setelah Dia masuk Hindu Bikin Juga Karena memang Raja ini Senang tempat-tempat Peribadatan Senang tempat-tempat Ini Makanya dia Membuat dua Itu Dan Aslinya itu Borobodo 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 Itu di daerah Namanya Bodo Makanya ada Joko Dari sana Namanya Bodo Joko Bodo Bukan Bodo Bodo Itu Keblek Kalau Bodo Itu Joko Yaitu Anak Muda Datang Dari Desa Bodo Makanya dulu Orang Orang itu dipanggil Dengan namanya Sunan Ampel Joko Tingkir Joko Pemuda Tingkir Dari daerah Tingkir Itu Nah Kau muslimin Itu tadi penjelasan Ustadz Zainal Abidin Tentang sejarah Para wali Yang memang Sudah dirubah-rubah Dan jelas Tujuan utamanya Adalah Untuk merusak Islam Dengan Pintu-pintu Syahwat Dan juga Subahat Ceritanya dirubah-rubah Dibumbui dengan Keyakinan-keyakinan Khurofat Dan musibahnya Sampai sekarang Masih ada juga Yang percaya Bahkan Mengadopsi Cerita-cerita Palsu tersebut Untuk berdakwah Katanya para wali Berdakwah Pakai musik Pakai gong Dan sebagainya Makanya tidak heran Kalau sekarang Ada majelis-majelis Yang katanya Berdakwah Tapi Pakai musik Pakai musik dangdut Bahkan Pakai biduan Berjoget-joget Pakai sinden Yang Dandanannya Atau pakaiannya Jauh dari aturan Agama Islam Ya kalau wali songo Orang-orang yang disebut Sebagai Waliullah Berdakwah Dengan mengajak Sinden Berjoget-joget Dengan lawan jenis Tanpa menutup Aurot Semalam suntuk Kemudian kisahnya Brahma Siwa Mahabarata Itu hal yang sangat Aneh Kau muslimin Masa iya Mendakwahkan Agama Islam Kisahnya Yang dibawakan Adalah kisah Dewanya Umat Hindu Ini sungguh Aneh Tapi nyata Orang yang waras Orang yang cerdas Tentu Tidak akan mudah Percaya Dengan Klaim-klaim Yang seperti ini Mudah-mudahan Yang sedikit ini Bermanfaat Barakallahu fikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh Bermanfaatuh Bermanfaatuh